Belajar bersama Kita buat kue dasarnya dulu nih Jenisnya Spong Cake Langkah pertama gunakan mixer Untuk mengaduk telur ayam Kandungan protein telur yang tinggi Membuat kita rasa kue menjadi lebih gurih Dan tentu saja Lezat dan bergizi Lalu tambahkan gula pasir Campur sampai adonan mengembang Kurang lebih butuh waktu 15 menit Oh iya Untuk mendapatkan tekstur kue yang lembut Seperti Spong Adonan harus mengembang sempurna Seperti ini nih Setelah adonan mengembang Masukkan tepung terigu Adonan sudah tercampur rata nih Teksturnya sangat lembut loh Lanjut tambahkan butter Oh iya Adonan jangan sampai menggumpal ya Karena nanti hasil kuenya Tidak mengembang alias bantet Ada dua adonan yang akan kita buat Satu lagi adonan skongkek rasa coklat Cara buatnya sama kok Hanya yang ini ditambahkan bubuk coklat Wih rasanya pasti tambah enak nih Oke tuangkan adonan dalam loyang Adonan siap kita panggang dalam oven Butuh waktu 25 menit Dalam suhu oven 150 derajat celsius Spongkeknya sudah jadi nih Wah aromanya wangi banget Punil jadi tangan nyicipin Tapi buat kuenya belum selesai loh Bentuk spongkek jadi dua ukuran Lalu beri krim berbagai rasa Ada green tea, keju dan coklat Susun potongan yang lainnya Lalu lapisi semua spongkek dengan krim seperti ini Agar tekstur krim kaku dan menempel di kek Kita haluskan dulu beberapa saat Sambil menunggu Kita buat larutan glas atau larutan kacahnya yuk Bahannya terdiri dari susu cair, coklat putih, gula pasir dan gula cair Campur susu cair dan coklat putih Lalu cairkan di dalam microwave Sekarang kita buat larutan gulanya yuk Panaskan gula pasir, air dan larutan glukosa Aduk terus sampai rata Jangan sampai gulanya gosong ya Coklat putihnya sudah melelen nih Lanjut campurkan pewarna makanan Wih jadi warna-warni deh Kemudian masukkan ke dalam larutan gula yang tadi kita buat Tambahkan gelatin khusus untuk kue Gelatin ini berfungsi untuk merekatkan tekstur larutan kacahnya Panaskan sebentar biar larut Jangan lupa haluskan agar larutan glasnya tidak ada yang menggumpal Saring larutan kacahnya dan dinginkan sebentar saja Tuang larutan kacah ke semua bagian sponkek Wih keren Warna-warna dari larutan glasnya mengkilap dan berkilau Warna kilapnya ini berasal dari campuran gula dan glukosa Kue kacah Rusia menjadi pilihan baru bagi yang sudah bosan dengan kue tart Jadi gak heran deh kalau kue kacah Rusia ini hits dan digemari oleh para penyuka kue Biar tampilannya semakin menarik Hias kue kacah Rusia-nya dengan coklat-coklat aneka warna Hias sesuai selera kalian ya Bisa untuk melatih kreativitas nih Ayo semangat semuanya Mau tau harga kue kacah Rusia ini? Untuk ukuran besar sekitar 200 ribu Sedangkan ukuran kecil 25 ribu Bisa untuk kue ulang tahun teman-teman nih Seperti hari ini Ada yang ulang tahun loh Selamat ulang tahun ya mama Emir Ayo teman-teman Kita makan kue kacah Rusia-nya ya Wih rasanya lezat banget Yummy Ayo Nyil buruan jalan Usro udah gak sabar mau nyobain kue ini Pasti enak banget nih Iya nih Sro Unyil juga pengen Tapi gak usah tergesa-gesa gitu dong Sro Santai aja Wih ada unyil dan usro tuh Kagetin ah Wih ada unyil dan usro Kue usro jatuh Ya Mbul iseng banget sih Tapi ngagetin segala Iya nih Mbul Usro kan jadi kaget Liat tuh kue usro jadi jatuh Gagal deh makan kue Yailah Gitu aja nangis Cengeng banget sih Hahaha Uh basar Mbul Eh udah Sro Udah jangan nangis Udah ya Yuk kita ngemil burger Eh ada dua burger nih Loh loh Yang satu sih Memang asli burger Tapi yang satu lagi Ternyata permen kenyal berbentuk burger Wah mirip banget sih Kreasi permen bentuk burger ini Buatan pabrik permen kenyal pertama Yang ada di Indonesia loh Lokasinya ada di daerah Gunung Putri Kabupaten Bogor Eh ada yang tau gak Kenapa permen bisa kenyal Lalu kok bisa sih Permennya mirip sekali dengan burger Wah gimana cara membuatnya ya Yuk langsung ikut unyil ke pabriknya Come on Hehehe ada unyil tuh Kerjain ah Aduh Ih siapa sih nih Ah Mbul iseng banget sih Mau kemana kamu Niel Mau ke tempat pembuatan permen Mbul Permen? Wah enak dong Ambul ikut ya Niel Yaudah turun deh Iya 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 tunggu tunggu Ayo Niel asik Salah satu bahan yang paling penting untuk pembuatan permen kenyal adalah gelatin Eh gelatin yang satu ini berasal dari sapi loh Jadi dijamin halal deh Jelatin berfungsi Jelatin berfungsi sebagai pembentuk gel Membuat tekstur permen menjadi kenyal dan elastis Selain gelatin ada juga campuran gula, agar-agar dan glukosa Masak semua bahan selama satu jam Suhunya 108 derajat celcius Eh ini bukan ruangan bersalju ya Tapi berisi tepung konstat Campuran tepung konstat dan bahan lainnya ini digunakan sebagai media cetak adonan Jadi kita tidak memakai loyang untuk mencetak adonan permen Wadah akan melewati mesin Dan tepung langsung membentuk bulat sesuai dengan bentuk burger Dalam sekali semprot adonan keluar sebanyak 1,7 kg Untuk mencetak lapisan atas burger Satu wadah berisi 528 cetakan Semenitnya mesin bisa mencetak sampai 17 wadah loh Wow cepat juga ya Ada banyak sekali jenis bentuk permen yang diproduksi di sini Bentuk burger ini salah satu yang paling laku di pasaran Oh iya permen burger ini punya dua lapisan Satu lapisan gami, satu lagi lapisan foam Nah yang lagi di cetak ini lapisan atas burger Kalau burger biasa pakai roti, yang ini pakai foam Bedanya lapisan foam bertekstur lembut Sedangkan gami teksturnya lebih kenyal Adonan permen harus diistirahatkan dulu nih Karena teksturnya masih lembek Suhu ruangan juga harus kita atur menjadi 27-30 derajat celcius Dengan kelembapan 35 Setelah istirahat 32 jam Adonan akan berubah menjadi kenyal Adonannya sudah siap keluar dari cetakan tepung tuh Langsung tumpahkan dari cetakannya Permen kemudian masuk ke conveyor Sementara tepung akan dibentuk kembali menjadi cetakan baru Nah sekarang permen akan melewati mesin vakum Untuk memisahkan sisa tepungnya Baru deh melewati mesin sortir Getaran ini untuk menyortir bagian yang tidak sesuai ukurannya Plum putar putar Masuk ke tapoting atau pelapisan nih Lapisi permen dengan minyak nabati Supaya permen menjadi kilap dan bersih Wih sekali putar langsung 2 kilo permen Putar selama 15 menit ya Jadinya seperti ini deh Ah sebentar lagi selesai deh nih Wah itu dia Niel Permennya udah jadi Hehehe Ambul ambillah Tadi kayaknya masih ada satu lagi deh Kemana ya Oh iya Tingkat kepadatan permen gummy disini Ada standarnya loh Yaitu 78 tingkat kepadatan Sisanya adalah air Seperti burger Permen kenyal ini juga ada daging dan kejunya Hehehe Hmm ini sih namanya miniatur burger Burger mini ini punya rasa juisi loh Karena ada campuran jus apel Ban berjalan akan membawa permen ke mesin pembungkus Mesin ini bisa membungkus 103 permen dalam 1 menit Oh iya Pabrik ini beroperasi 24 jam non stop teman Karena selain dijual di dalam negeri Juga diekspor ke 60 negara Wah luar biasa ya Khusus untuk permen burger Pabrik bisa membuat 200 ton per bulan Untuk satu bungkus isi 24 seperti ini Harganya 15 ribu rupiah saja Oh iya Kelebihan lain permen kenyal ini yaitu Cepat larut di dalam rongga mulut Jadi tidak menempel di gigi Walaupun begitu Ngemil permen kenyal sewajarnya saja ya Dan jangan lupa Untuk menggosok gigi setelah makan permen Sip deh Wah pada ngumpul disini ya Ini nih bunyil bawain permennya Wah Pak Oga boleh dong minta Gratis kan Pak Oga udah gak cocok makan beginian Nanti giginya copot loh Enak aja Tampilannya doang tua Tapi masih kece tau Udah sini buat Pak Oga aja Ah gak bisa Buat mbul Eh eh Aduh kok jadi rebutan begini sih Ya salah deh unyil bawain Udah ah pergi aja Brondong memang makanan tradisional Tapi kalau dikreasikan Bisa menjadi cemilan baru Dengan aneka bentuk dan rasa loh Jadi cemilan kekinian banget deh Eh bahan untuk membuat brondongnya Juga beda loh Bukan jagung Ataupun beras Wah penasaran kan Di majalaya Jawa Barat ini Brondong terbuat dari gabah ketan Wah lihat deban utamanya Masih terbalut gabah coklat kan Ibu Ae membuat brondong Dengan resep tradisional turun-temurun Yuk sangrai gabah ketan Untuk memudahkan melepas cangkang gabah Lakukan sekitar 5 menit Sampai gabah benar-benar mekar ya Ayak menggunakan tampah Agar cangkang gabah bisa terlepas dan terbuang Dalam sehari Ibu Ae dan rekannya Bisa menghabiskan 50 kg gabah ketan loh Wow ternyata banyak juga ya Brondong punya bentuk saling menempel Antara satu butir ketan dengan yang lain Untuk membuat itu perlu gula merah sebagai perekatnya Untuk membuat jenis brondong yang dicetak Pertama harus campur ketan sangrai Dengan campuran gula merah dan vanili Gunakan cetakan yang terbuat dari kayu dan batok kelapa Agar lebih kering, matang dan lebih tahan lama Oven dengan cara tradisional seperti ini Panaskan selama 15 menit Ini bisa membuat brondong semakin renyol Untuk jenis brondong lainnya Cukup tambahkan sedikit selai gula kelapa Lalu cetak brondong bulat-bulat Brondong sebagai jajanan masa lalu Dan masih bertahan sampai saat ini Perlu kita jaga loh keberadaannya Makanya biar gak terlupakan Ibu Nuka dari Bandung berinovasi Membuat brondong aneka bentuk dan rasa Wah seperti apa ya brondong aneka bentuk dan rasanya Come on Oke sekarang kita akan membuat brondong berbentuk es krim Langkah pertama cairkan gula putih Gula putih cair ini nantinya Akan digunakan sebagai bahan campuran brondong bentuk es krim Sip deh Sekarang kita siapkan brondongnya Kemudian masukkan gula cair ke dalam brondong Eih jangan terlalu banyak ya Sekarang cetak brondong ke dalam cetakan berbentuk es krim Tekan agar brondong menjadi padat seperti ini Sip deh Waktunya kita tancapkan stick es krimnya Untuk melepaskan dari cetakan Tekan seperti ini Yuk masukkan brondong ke dalam oven Bersuhu 160 derajat celcius Selama 10 sampai 15 menit Wih panas banget ya teman Sekarang kita buat toppingnya yuk Kali ini kita buat topping rasa green tea Jadi tinggal tambahkan bubuk green tea Kedalam coklat cair Lalu aduk hingga rata Di noise cookies ini membuat beraneka macam rasa loh Ada green tea, kopi, coklat biskuit, mint, dan coklat kacang Bentuknya pun beragam Ada yang berbentuk es krim, bulat pipi, dan berbentuk lollipop Wih kreatif banget ya Tinggal celupkan brondong ke dalam coklat cair Lalu beri topping sesuai selera Biar makin enak Sajikan dalam keadaan dingin Noise cookies ini berdiri pada tahun 2014 Dan sudah menjual produknya sampai ke Malaysia Wih keren banget ya Dalam sehari noise cookies bisa membuat 900 aneka brondong Oh iya harga brondong ini sangat murah loh Mulai dari 2.500 sampai 3.000 rupiah saja Brondong ini bisa bertahan hingga 8 bulan jika disimpan di lemari es Hmm enak banget ya nyel brondongnya Manis banget lagi Kayak mbul Oh jadi gitu ya Makan gak bagi-bagi Pak Oga Sini yang ini buat Pak Oga aja Eh eh Ini kan punya mbul Pak Biarin aja Siapa suruh Pak Oga gak dibagi Pak Oga makan ya Aduh Aduh Gigi-gigi Pak Oga sakit Aduh 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 Emang enak Lagian sih Aduh 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 Oh gengki deska Unil dan Melan Lagi di Jepang nih Iya Kita mau cek kalian cicipin jajan unik ke Jepang Namanya Mepotempura Kalian tau pohon maple Itu loh Pohon yang daunnya berjari 5 sampai 7 Di Jepang Daun maple bisa disulap jadi tempura Atau gorengan yang nikmat Wah Seenak apa ya rasanya Iya Niel Lucu di prosesnya Pertama Pilih daun-daun maple yang sudah gugur Pilih yang bentuknya bagus ya Lalu Simpan dalam drum berisi garam selama 1 tahun Iya Melan Setelah 1 tahun bersihkan garamnya Dan celupkan ke dalam adonan Yang terbuat dari tepung Biji wijen dan gula Terus goreng deh Selama 20 menit Sampai renyah Nyam-nyam Hihihihi Wah Manis dan enak Nyam-nyam Orang Jepang kreatif ya Dan maple gugur saja dapat dijadikan cemilan Iya Bisa dicontoh nih Mel Siapa tau kita bisa buat daun rambutan Daun nangkah jadi tempura juga Kan lumayan tuh Jadi gak banyak sampah Hihihihi 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 Terima kasih.